Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di ulasan alur cerita sinetron rindu bukan rindu Dimana alurnya pun kali ini akan sangat semakin seru lagi Dan sangat menegangkan lagi untuk kita lihat guys Nampaknya pada episode kali ini kita pun semua tahu Kalau si Ninsi ini sangat begitu ketar ketir Karena dimana Pak Ben disini sebagai Glenn untuk menyamar Karena ia pun ingin bersiasat untuk menguras kabis harta kekayaan dari Ninsi Dimana pada saat itu Ridwan bekerja sama kolegan bersama Pak Ben Untuk supaya bisa dekat dengan Pak Burhan Begitu juga dengan Pak Lukman Dimana mereka pun akan merancang sebuah bisnis besar Dan tentu kali ini Pak Ben pun akan segera memanfaatkan keadaan tersebut Hal yang sangat mengejutkan sekali pada saat itu guys Dimana pada saat itu Pak Ben yang berada di sebuah restoran Dan disitu Pak Ben pun sempat bertemu dengan sosok Suci Dan Suci pun merasa terkejut saat ia pun dikenali oleh Pak Ben Bahwasannya Suci berwajah dari Suci ini adalah rindu Yang nampaknya kali ini rindu pun sangat begitu terkejut Saat Pak Ben pun mengatakan kalau dirimu itu adalah sosok rindu Karena seperti yang kita ketahui ya guys Karena sangat begitu rumit Ketika pada saat itu Kasih yang memang merupakan wajah dari Rindu Dan kali ini Rindu pun berbatan di wajah dari Suci Sehingga Errol pun merasa curiga Tentang apa yang telah dilakukan oleh Tante Ninsi selama ini Bahkan Errol dan Pak Lukman saat itu sempat merasa curiga Dan ia pun segera ingin mencari sebuah bukti-bukti yang cukup begitu akurat Untuk supaya bisa memecahkan semua permasalahan ini guys Lantas bagaimanakah kisah keseruan selanjutnya Karena akan sangat semakin seru lagi untuk kita lihat Namun sebelum lanjut juga guys Seperti biasa bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron Rindu bukan rindu Yang tentunya semakin seru lagi untuk kita lihat Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan guys Kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu Serta doakan rindu bukan rindu Kedepannya semakin menarik lagi guys Agar supaya bisa bersaing The rating yang paling teratas Seperti yang sudah kita ketahui di episode tadi sore Dimana nampaknya Errol pun sudah mulai curiga Dengan kedekatan suci bersama Tante Nisi Karena ini semua adalah penyebab dari Tante Nisi Dan Errol dan Pak Lukman saat itu sempat mengobrol bersama Bu Yasmin Dimana pada saat itu Tante Nisi pun sempat menemukan jasad suci Namun seketika Errol pun merasa curiga terhadap adanya suci pada saat itu Karena Errol pun merasa yakin Kalau selama ini suci bukanlah suci sesungguhnya Dan ia pun sempat curiga terhadap Tante Nisi Di sisi lain Tante Nisi yang merasa ketar-ketir ya guys Karena sangat begitu rumit sekali Dimana Bunda Alisa pun sempat mempunyai mantan kekasihnya Yaitu Dokter Yang memang saat itu sempat ingin dipertemukan dengan si suci Dimana dokter tersebut pun bertempat tinggal di sebuah negara Jepang Di kota Himaru Yang nampaknya kali ini membuat Tante Nisi pun semakin rumit untuk bisa Menjalani sebuah kisah Karena ia pun saat itu sempat ingin membantu kasih Untuk bisa menikah dengan Devan Sehingga cerita dimana kali ini ya guys Bunda Alisa yang sempat berdoa dan memohon kepada Allah Supaya diberikan petunjuk Dimana kali ini suci pun mulai sedikit demi sedikit Menerima Errol Dimana pada saat itu Errol yang sempat mengajak suci untuk pergi Kesuatu tempat dimana mereka pun akan melakukan dinner yang sangat begitu romantis Bunda Alisa sangat begitu senang Karena melihat perubahan suci yang saat itu telah dekat dengan dirinya Begitu juga dengan Errol Dan kali ini Bunda Alisa pun sempat merasa heran lagi ya guys Saat itu memang kedekatan suci bersama Bu Rianti sangatlah begitu dekat bagaikan sosok ibu dan seorang anak Di adegan lain juga pada saat itu ketika Errol sesampai di sebuah rumah makan yang nampaknya rumah makan tersebut pun sangatlah begitu mewah Dimana kita pun tidak akan pisah-pisah untuk membeli makanan-makanan dimana porsiannya pun sangatlah begitu mahal Namun seketika suci pun sempat dikejutkan saat ia masuk ke dalam ruangan tersebut Dan nampaknya disitu ia pun bertemu dengan dokter Ben Yang kali ini dokter Ben pun menyamar sebagai Glenn Yang berpartner kerja bersama Pak Ridwan Pak Burhan Begitu juga dengan Pak Lukman Karena nampaknya Pak Ben pun akan segera memanfaatkan dan untuk bisa membalaskan dendam Atas kerugiannya selama ini yang telah mempunyai klinik di sebuah negara Jepang Yang pada akhirnya itu semua dari kelakuan Ninsi Sehingga disini Pak Ben pun tidak akan pernah diam untuk bisa memeras kekayaan dari Tante Ninsi guys Nah disinilah kita pun akan sangat senang ya guys Karena Tante Ninsi yang sangat begitu jahat mungkin kali ini ia pun akan terpojokan lagi guys Singkat cerita pada episode selanjutnya dimana disini Si Rindu yang saat itu bersama Burianti ingin pergi ke suatu pasar Dimana mereka pun ingin belanja perabotan karena kemungkinan besar Di rumah tersebut yang telah ia tepati pada saat itu memanglah tidak cukup layak untuk ditepati Karena memang Pak Burhan sendiri merasa kalau dirinya merasa kasihan dengan si Nanto Bagaimanapun juga Nanto adalah karyawan sejatinya Namun ia pun telah mempunyai niat dan tujuan Dimana Burianti ini adalah mantan kekasihnya dulu Sehingga kali ini kasih pun merasa tersadar Bahwasannya selama ini Rindu adalah sosok kakak kandung dari si kasih ini Sehingga kasih pun pada saat itu sempat menangis Melihat sebuah foto kenangan dirinya yang saat itu sempat berganti wajah menjadi Rindu Karena keegoisannya yang sangat begitu mencintai Devan Dimana kasih pun disini selalu didukung oleh si Ninsi untuk supaya bisa menikah dengan Devan Lantas apakah kali ini rahasia yang dimiliki oleh Tante Ninsi pun akan segera terbongkar ya guys Karena kita pun selalu menunggu adegan seperti ini Dimana Tante Ninsi pun bisa dijebloskan ke dalam sebuah penjara Lalu apakah yang akan dilakukan oleh Pak Ben alias Glenn yang selama ini selama menyamar Dan kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya Nanti sore terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Terima kasih telah menonton!